PT. Salim Infomas Pratama TBK telah melaporkan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Emiten tersebut tercatat membukukan penjualan sebesar Rp17,79 triliun sepanjang 2022. PT. Salim Infomas Pratama TBK atau Emiten dengan kode saham SMP tercatat membukukan penjualan sebesar Rp17,79 triliun sepanjang 2022 atau turun 9% secara tahunan. Penurunan penjualan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan produk minyak dan lemak nabati yang sebagian diimbangi oleh kenaikan harga jual rata-rata dan volume penjualan produk sawit. Meski ada penurunan penjualan, SMP terpantau mencakapkan hasil positif dari sisi bottom line dengan rincian nilai laba bruto mencapai Rp4,65 triliun, laba usaha Rp2,92 triliun, dan EBIT Rp4,68 triliun. Dengan demikian, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pun berhasil melesat 21% secara tahunan menjadi Rp1,2 triliun hingga akhir tahun 2022.